assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya henra dan di video kali ini kita akan membahas tentang kadang live nah teman-teman ya kadang live baru-baru ini merilis lagi versi terbarunya walaupun belum sempurna ya insyaallah di tahun 2021 sudah mulai bisa kita nikmati semua video terbarunya nah seperti apa fitur terbarunya langsung saja kita lihat ke websitenya disini kita lihat teman-teman ya di website aslinya bukan aslinya tapi resminya ya disini ada beberapa fitur tambahan ataupun terbaru dari kadang live nah kita lihat disini kadang live 20.12 is out yang baru rilis tanggal 21 Desember 2020 nah teman-teman kita lihat disini fitur pertama ada same track transition nah di sini kita lihat teman-teman ya di versi sebelumnya untuk mengediting video memberikan transisi kita masih menggunakan manual yaitu satu persatu sehingga ada beberapa kemungkinan transisinya tidak seimbang ataupun tidak balance maka di versi terbaru ini cukup kita tarik satu potensi ini tinggal kita blok kita tarik maka transisinya cukup maka transisinya sama ya antara video dan juga juga audio dan mungkin juga beberapa track mungkin sama akan ikut ya ini versi terbarunya kemudian yang kedua ada subtitling tool jadi teman-teman sebelumnya kita untuk mengedit subtitle atau menambahkan subtitle maka kita secara manual masih pergi ke ini teman-teman ya pergi ke project bin seperti ini kita perlihatkan dulu versi sebelumnya ya kita pergi ke project bin lalu kita add title clip seperti ini kita tambahkan teks disini misalnya tetetek lalu kita pasarkan kita kasih jenis huruf dan sebagainya seperti ini teman-teman ya Nah ini adalah versi yang manualnya jadi kita nambahkan subtitle nya seperti ini ini kan cukup ribet ya seperti ini tapi versi terbarunya ya kita cukup menambahkan disini teman-teman ya Nah untuk subtitle terbaru ini ataupun tools terbarunya kita cuman menambahkan dan mengedit subtitle kemudian langsung dari timeline nya jadi langsung kita klik di bagian timeline ini ya Nah seperti ini ada animasinya ataupun ada gifnya kita lihat seperti ini kemudian kita juga bisa klik dua kali di sini ya maka akan timbul pop-up seperti ini yang akan kita ketik nanti titelnya seperti ini ya Nah ya Nah buat teman-teman yang pemain Pro yang ingin mengganti warnanya juga bisa nih ada tips di sini ya maka kita pergi ke HTML dan kita edit bagian HTML font color nya ya tinggal kita isi warna apa kuning ataupun biru dan sebagainya ya dan ini akan eh rilis di versi 20.12.1 ya untuk saat ini mungkin belum bisa kita gunakan fiturnya Nah ini adalah fitur terbaru dan manyah Oke sebelum kita lanjut silakan teman-teman klik subscribe jika suka dengan video-video yang bertemakan avansos biar tidak ketinggalan informasi yang siap saya sajikan Nah teman-teman Insya Allah channel ini akan membahas lengkap tentang fitur-fitur ataupun software-software avansos ya mulai dari editing video desain grafis dan sebagainya Insya Allah menjadi salah satu channel polopor avansos terbaik di Indonesia itu adalah PC misi kita buat teman-teman yang masih menggunakan software-software yang membacakan yang masih punya low budget silahkan cari alternatif yang lebih tidak merugikan orang lainnya itu pindah ke avansos itu adalah PC misi kita membangun channel ini Oke lanjut lanjut teman-teman kita bahas lagi yaitu bagian efek di versi sebelumnya kita lihat ya ada beberapa pengkategorian yang belum terlalu signifikan ya maka disini kita lihat ya di persis yang terbaru ini akan dikelompokkan masing-masing dari kategorinya ya Nah seperti ini juga disini ada tambahan VR 360 dan 3d ya dan di fitur ini sudah saya temukan teman-teman ya sudah saya update tadi di sini kita lihat di bagian ini ya video nih ada VR 360 n 3d kemudian di audio juga sudah ada beberapa tambahan seperti ini Nah kita akan coba explore ya masing-masing apa namanya fungsi ini dan akan saya lihatkan di video berikutnya Oke lanjut teman-teman kita lihat fitur apa saja disini Nah kita lihat di sini ada new pillar echo ya efek for your vertical videos jadi kita bisa memotong video ya secara vertikal itu ada crop by padding efek jadi kita bisa mengkropnya ada Hai idam paper keyframe ya Nah seperti ini saya sudah sudah pernah buat video yang sebelumnya untuk membuat seperti pop-up nya ataupun openingnya video tv1 ya seperti itu Oke ini sebagai pembukaan dulu ya nanti kalau sudah launching baru kita review kembali Oke yang berikutnya adalah new VR 360 n 3d efek for working with 360 derajat n 3d Strio kofik kita kofik putih jadi jadi tadi disini kita sudah lihat teman-teman ada bagian ini ya Nah kita lihat nanti apa fungsinya Oke ya belum ada di sini tuh itu HDMI frame dan sebagainya ya nanti kita akan coba dulu teman-teman ya karena ini belum belum launching jadi masih perlu dipelajari dulu Oke kita lanjut teman-teman ada new video equalizer for adjusting image brightness contrastration and gamma jadi disini ada aku alijer terbaru ya mungkin di di sebelumnya agak lebih gimana ya mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan versi yang sebelumnya dan yang sekarang ya mungkin ada perbedaan yang signifikan Oke seperti itu nah kemudian disini tadi sudah saya coba temannya kita bisa mementek ya kalau misalnya sudah banyak apa nama sudah banyak putih-putih dan juga gambar yang kita sisipkan di bagian timeline tentu kita akan bingung mencari beberapa kategori yang telah kita tandai misal untuk gambar kita tandai warna biru untuk sound untuk warna apa untuk suara kita tandai warna kuning ya warna hijau ataupun untuk yang transisi ataupun untuk klip-klip tambahan ya kita kasih warna merah dan sebagainya cukup kita pergi ke bagian tag ya di sini teman kita pergi ke tag ini tinggal kita lihat ya di sini misal gini kita kasih warna hijau tuh maka nanti akan terlihat ya beberapa tag gambar ataupun suara yang tertandai sesuai dengan warna akan terlihat di bagian timeline nya ya seperti itu lalu berikutnya ada nah disini yang saya lebih suka juga ya ada ability to enable atau disable normalization of audio terminal from check header jadi disini kita bisa melihat teman-teman ketika kita punya suara yang apa namanya yang terlalu tinggi atau besar ya tentu aku aku alisernya akan terlihat lebih tinggi ataupun tidak seimbang maka kita bisa normalkan melalui fitur terbaru ini nah seperti ini teman kalau misal kecil ini bisa kita normalkan jadi maka besar ini fungsinya ketika kita ingin motong sound atau motong suara yang biasa kalau aku alisernya kecil itu susah kita mencari kapan berhentinya suara itu ya maka kita bisa gunakan fitur ini ya keren 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 kemudian kita juga bisa menghapus beberapa track ya dengan cara menandai Oke cukup mempercepat cara kerja kita kemudian disini kita bisa menyimpan ya arsip kita ya menggunakan zip ya ataupun tar jadi ketika kita ingin apa namanya kalau kita pindah dari laptop satu ke laptop dua kalau kita bawa file yang maka akan rusak ya karena tidak tersertakan putih-putihnya yang ada di folder laptop kita maka ketika kita simpan seperti ini dia akan menyatukan ya gambar tadi menjadi satu file jadi bisa kita bawa ke eh mungkin laptop satunya ataupun laptop teman ya dengan eh apa namanya ini file g maka dia akan bisa dibuka di laptop laptop satunya ataupun laptop yang berbeda Oke yang berikutnya nah disini teman-teman ya what next what next ini adalah yang dulu saya pernah juga mengajukan request ya kepada pengembang yaitu menerapkan ataupun memberikan ini teman nested some lines jadi disini adalah fitur yang sangat penting untuk editing video ya karena ini adalah merupakan salah satu fitur yang ada di Adobe Illustrator ini bukan ada premier ada after effect terus di Da Vinci reels dan sebagainya maka di keadaan lebih juga ada nah ini keren nih ya ini fungsinya kalau kita di Inscape itu adalah Union ya menggabungkan beberapa video menjadi satu yang sudah kita edit ya tanpa kita harus menyimpannya terlebih dahulu kemudian kalau di Photoshop itu namanya biasanya di matchdown ya ataupun platen image ya jadi kira-kira seperti itulah gambarannya nested ya jadi kita bisa menggerakkan ataupun meng animasikan beberapa video dalam gerakan yang sama ya seperti itu ya oke yang berikutnya disini ada vlognya ya Nah ini keren banget ya ada beberapa bukan lagi beberapa ada ratusan mungkin ya perbaikan-perbaikan yang telah disempurnakan di kadang lab versi terbaru bila teman-teman mungkin di video kali ini ya cukup untuk pembahasan kadang labnya semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar dan request video apa yang akan kita bahas selanjutnya untuk memperkaya ataupun memperbanyak tutorial tutorial kita di channel Abu Zaid tutorial baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati